Oke bro saya akan mengetes fast charger ini ini harganya nanti kalian lihat saja di deskripsi saya lupa harganya linknya juga ada pembeliannya Oke saya pasang kabelnya dahulu Hai tau kalian lihat dahulu deskripsinya atau data sheetnya Oke ini data sheet IC utamanya isinya IP6505 kemampuan dayanya 24 volt DCP kisei 2 dan lainnya ini merupakan protokol isinya outputnya sudah CVCC artinya tegangan dan arus konstan efisiensinya 97% sudah soft start Hai saya rasa sudah support semua smartphone bisa kalian baca Hai outputnya pada saat 4 volt maksimum di 3,6 Ampere pada saat 5 volt maksimum di 3,4 Ampere Hai dan yang lainnya mengenai hal ini saya juga belum menguasai bagaimana cara merubahnya secara manual tentunya setahu saya hanya bisa berubah dari 5 volt ke 9 volt nanti kita praktek Hai aplikasinya saya rasa sangat cocok digunakan untuk charger pada kendaraan bermotor Hai dan IP6505 support multi-protection overvoltage undervoltage protection overcurrent protection dan short circuit Hai rangkaiannya seperti ini Hai dan saya juga sedang belajar fungsi dari dpdm ini Hai dan modul ini menggunakan IC yang ini Hai dan protokolnya kalian lihat Hai tegangan yang direkomendasikan minimum 10,5 volt dan maksimum 24 volt Hai ke Bro kita praktek Hai ke kalian lihat Keterangannya tegangannya bisa menggunakan 6-32 Hai terbaca Hai yang lainnya bisa kalian lihat Hai ke ini negatif ini positif sudah tidak salah Hai Oke saya coba saya menggunakan USB dokter Hai ketik ini Hai key Hai saya menggunakan tegangan input 12 volt saja Saya coba 10 dahulu Ini positif Jangan sampai salah Ini negatif Dan nyala tegangan 5,14 Oke saya coba dahulu Regulatornya Kalian lihat tegangannya Kalian perhatikan ini tegangan inputnya Apakah dia fix Saya turunkan Kita lihat tegangan minimumnya Saya turunkan tegangan input Masih stabil Mulai turun tegangan 6 Ya jadi tegangan minimal Yang membuat output tetap stabil Di 6,9 Saya turunkan Sudah mulai drop Oke sekarang saya coba tegangan maksimumnya saja Tidak maksimum Saya coba sampai 15V saja Tegangan masih stabil Artinya mantap Regulatornya Mantap Oke kemudian saya coba charger Saya menggunakan tegangan input 12V saja Oke sudah 12V Oke seperti biasa Kita akan saya coba Saya coba powerbank saja Powerbank dahulu Oke kita lihat 1,2 1,2 Tapi sayangnya tegangan drop Dan lihat Tegangan drop Kita lihat apakah panas Mulai panas ini Tapi tidak apa-apa Ini berapa derajat Saya ukur saja Saya rapikan dahulu Sudah saya pasang Pengukur suhunya Saya jekit saja Kalian lihat Harusnya Ini lebih bagus Daripada charger Pada umumnya Modul yang biasa Oke kita diamkan dahulu Kalian lihat Dalam waktu 10 menit Sudah mengisi 246 mAh Bisa kalian Hitung sendiri Kemampuan charger ini Saya rasa ini Hebat sekali Bagus Oke saya diamkan dahulu Sampai suhu maksimum Di berapa Ya sepertinya suhu Sudah mulai turun Naik Artinya Suhu maksimum Sekitar 45 derajat Tidak naik lagi Ini arus Bagus bro Untuk charger biasa Pada tegangan 5V 1.5A 1.5A Jadi sangat Saya rekomen Sekali ini Oke kemudian Akan saya coba Handphone yang Sudah Mendukung Fast Charger Oke saya coba saja Kabelnya fast charger Saya cari dahulu Oke yang kalian Perhatikan tegangannya Ini tegangannya 5V Saya ganti dahulu Dan perhatikan Terutama besar Tegangannya Saya pasang Ya tegangan berubah Jadi 9V Dan arusnya 1.7V Ini mantap bro Benar-benar Sangat Saya rekomen Oke kita lihat Suhunya maksimum Berapa Oke sepertinya Suhu Sudah turun lagi Karena arusnya Turun ini Sudah mulai penuh Tapi ini Bagus sekali Jadi suhu Maksimum Tadi 45 derajat Jadi benar-benar Sangat saya rekomen Modul ini Jadi cocok Untuk Smartphone yang Tidak mendukung Fast Charger Maupun Yang sudah mendukung Fast Charger Oke bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati